Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kami tidak bosan-bosannya kita berjumpa lagi channel ini kali ini masuk servisan Oppo A57 cph 1701 HP ini mati total dan gini ini kita coba untuk hidup dan dan kita tekan power tapi tidak ada respon sebelum kita tekan power ada baiknya kita lepaskan dulu sampai baterai baru kita coba teskan kita tes tekan power apakah ada respon atau tidak dan disini HPnya tidak ada respon sama sekali ya teman-teman jadi sebelum kita bongkar menuju ke hardware ada baiknya kita coba tes dulu ke PC jika terdeteksi ke PC ada baiknya kita coba software dulu ke bikinan HP ini bermasalah di software dan mudah-mudahan juga di software nanti itu kok kasusnya selesai ya teman-teman teman-teman perhatikan TV dan serinya yang benar-benar sama ya teman-teman untuk Oppo A57 ini chipsetnya Qualcomm jadi kita harus download software yang sesuai dengan TV dan seri untuk serinya adalah cph cph 1701 dan teman-teman sediakan tabel tabel data yang bagus yang penting tabel datanya aman dari gangguan dan tidak ada masalah saat kita konekkan ke PC dan disini kita tes dulu menggunakan PC tanpa kita tekan volume dan volume atas dan volume bawah apakah dia terdeteksi atau tidak dan teman-teman bisa cukup bisa juga coba melalui smart USB itu kalau kasusnya untuk permasalahan di software itu biasanya deteksi smart USB itu pengisian daya-dayanya ada dibanding tetapi tidak ada respon sama sekali itu kemungkinan baru ya teman-teman software bukan berarti kasusnya di software jadi yang pastinya kita cek dulu menggunakan PC dan disini sudah kami sediakan firmware teman-teman bisa download firmwarenya di link deskripsi sudah kami sediakan di link deskripsi dan untuk pengiksa kan firmwarenya itu membutuhkan password ya teman-teman password bisa teman-teman seperti yang kami lakukan ini dan teman-teman copy kemudian paste di paste ekstrakannya dan kita tunggu proses ekstraknya sampai selesai untuk teman-teman ketahui juga firmware ini tidak menggunakan tool yang berbayar ya teman-teman jadi dalam software ini sudah ada toolnya sekalian dan teman-teman teman-teman perlu download juga driver USB-nya terlebih dahulu karena disini tidak kami sediakan untuk menerotkan driver USB-nya teman-teman bisa cari cara untuk menerot driver Qualcomm dan disini sudah ter ekstrak langsung aja kita buka belnya dan kita buka dulu yang kreket yang tadi ya teman-teman msm download yang kreket tadi dan setelah kita buka itu tidak bisa kita jalankan setelah itu barulah kita cross ini dan kemudian baru kita buka msm download tool yang satunya lagi ini dan untuk menjalankan ini teman-teman harus buka dulu yang kreket seperti yang kami lakukan barusan setelah terbuka dan teman-teman terus baru teman-teman buka yang msm download tool yang satunya lagi kemudian teman-teman jalankan tunggu prosesnya terhadap tukungnya terbuka dan setelah tuh terbuka itu sudah muncul pilihan star ya teman-teman jadi jika tidak kita jalankan tool kreketnya star itu tidak terbuka dan tidak bisa sudah diklik jadi untuk antisipasinya disini sudah disediakan dua tool msm teman-teman jalankan dulu yang kreket kemudian baru teman-teman pos dan teman-teman buka lagi yang msm download tool yang ini dan disini sudah ada notifikasi starnya sudah muncul dan bisa sudah bisa kita klik start Oh kemudian dan disini setelah terbuka dan teman-teman lakukan pengkonekan ke PC ya teman-teman untuk teman-teman ketahui untuk firmware teman-teman download dan teman-teman pastikan firmware-nya selesai ini gmms msm dan noturnya sudah bisa kita jalankan karena sudah ada merek skar juga dan disini kami klas dulu ini folder terlalu banyak untuk memastikan HP ini konekkan visinya teman-teman bisa buka dulu Windows Explorer setelah terbuka Windows Explorer ini kita masuk ke kisisi dan teman-teman klik kanan serta kita pilih manage kita tunggu manage ini terbuka dan ini sudah terbuka juga manajenya kemudian kita pilih device manager di bagian device manager ini bisa kita lihat apakah HP ini bisa detek ke PC atau tidak jadi nanti akan keluar pokok LBT atau USB-nya tetap terdetek di saat kita colok USB jika terdetek berarti kemungkinan besar HP ini bisa dipreset teman-teman jadi tidak kemungkinan juga gagal PS tapi ada baiknya kita coba dulu basic dan di bagian sini nanti ini masih saya juga kami coba dulu perbesar nih teman-teman colok USB dan ke teman-teman perhatikan di bagian sini ya teman-teman nanti akan muncul kompon 9008 nya juga muncul kompon 9008 ada kemungkinan besar itu bisa dipresi dan itu tergantung kesehatan ICM MC nya juga ya teman-teman jika ICM MC nya normal sehat itu biasanya bisa kita flash nah nih ini teman-teman perhatikan dan saat kami colok ya ada logo kompon kompon lbt nya muncul dan ini masih goyang tadi kami coba dan bisa berjata ya teman-teman di sini karena HP nya mati total jadi sebelum teman-teman konekkan ke PC ada baik ada baiknya teman-teman lepaskan dulu baterainya teman-teman lepaskan dulu songkit baterai kemudian teman-teman pasang lagi songkit baterai barulah teman-teman jadi untuk memastikan tidak gagal juga ya teman-teman karena di awal tadi sudah kita lakukan pengkonekan ke PC teman-teman jadi ada kemungkinan itu gagal ada dan seperti ini teman-teman colok USB dan langsung porkom lbt nya terdetek ya teman-teman dan disini tinggal kita flash dan kita disini ada notifikasi dan kita klik saja yes dan kita tunggu prosesnya sampai selesai dan proses ini lumayan lama ya teman-teman jadi videonya kami bercepat dan teman-teman bisa kita tunggu proses ini sampai selesai dan pastikan juga kabel data ini aman dari sentuhan yang tidak dan tidak goyang juga kabel datanya jadi teman-teman simpan di tempat yang aman agar tidak ada gangguan saat proses memplacingnya disini lama ya teman-teman ini bisa menghabiskan waktu 10-20 menit-an jadi videonya kami bercepat kami ingatkan sekali lagi jangan sampai ada gangguan saat proses memprogramannya ini dan kabel data teman-teman pastikan tidak tersentuh juga dalam proses flashing ini mudah-mudahan HP ini bisa hidup normal karena untuk sampai sejauh ini proses flashingnya aman-aman saja ya teman-teman jadi ada kemungkinan besar HP ini sukses kita flashing nah tidak ada gangguan ya teman-teman dan toolnya berjalan dengan lancar disini kita tunggu sampai tool ini sudah selesai flashing ya teman-teman dan kita perhatikan disini sampai nanti akan ada bacaan selesainya tinggal kita tunggu dan ini sudah ada tanda-tanda flashing sukses dan ini yang biru ini membuktikan flashing HP ini sukses ya teman-teman tinggal kita tunggu respon dari HPnya dan ini sudah muncul logo petir dan baterai HP ini kosong ya teman-teman teman-teman jadi teman-teman jangan lepaskan dulu USB-nya tetap teman-teman letakkan USB di sana dan teman-teman tunggu baterainya ini mengisi dulu ya teman-teman dan masih muncul logo pengecasan nah sampai ada pengisian daya dan pengisian daya muncul ya teman-teman dan teman-teman tunggu ini sampai selesai dan ketika sudah muncul pengisian daya barulah bisa kita tekan on sudah ada kekuatan juga untuk baterainya untuk menjalankan HP ini dan ingat satu kali lagi teman-teman pastikan teman-teman tidak melepaskan USB-nya biarkan saja USB itu tertanam di sana agar nanti saat booting tidak bermasalah juga ya teman-teman dan tidak gagal booting juga karena kehabisan daya baterai dan ini kita tunggu dulu baterainya sampai terisi ya teman-teman dan teman-teman setelah nanti terisi teman-teman bisa tekan power dan ini sudah ada tanda-tanda pengisian daya dan baterainya sudah mulai terisi dan disini bisa kita lanjutkan untuk tekan power ada ini ya teman-teman sudah ada daya tanda pengisian daya dan baterainya sudah terisi juga kayaknya jadi kita disini kita juga tekan power apakah nanti ke masuk ke menu dengan jika dalam kondisi seperti ini teman-teman tekan power memastikan dulu itu sekali lagi-lagi kami ingatkan untuk kabel datanya jangan sampai teman-teman lepaskan ya teman-teman jadi teman-teman tetapkan aja pastikan kabel data ini tetap terhubung dan disini kita juga mencoba untuk tekan power apakah HP ini bisa masukin atau tidak oke teman-teman dan ini sudah sudah keluar logo-opo kita tunggu sampai HP ini masuk ke pengaturan bahasa jika setelah masuk ke pengaturan bahasa nanti teman-teman bisa setting sampai ke pengaturan make sampai dia masuk ke menu ya teman-teman untuk kasus ini teman-teman untuk putting ini prosesnya juga lumayan lama ya teman-teman teman-teman bisa tunggu sampai HP ini masuk ke pengaturan bahasa jika nanti terkendala tidak bisa masuk ke bahasa itu kemungkinan besar itu bermasalah di bagian software lagi ya teman-teman bisa coba ganti untuk softwarenya bisa teman-teman lihat cari lagi software lain dan ini kami coba tunggu sampai dia masuk ke pengaturan bahasa dan apakah sanggup untuk putih kita tunggu saja ini sampai selesai ya teman-teman jika nanti tidak mau masuk ke pengaturan bahasa jika nanti terkendala di bagian FFP atau di akun gokel teman-teman bisa bypass FFP dulu ya teman-teman itu teman-teman kembali ke pengaturan bahasa di pengaturan bahasa itu ada milik panggilan darurat bisa teman-teman tekan akan bintang pakar 813 pakar dan jumpu sampai HP itu masuk ke menu sendiri dan disini kembali kami ingatkan kepada teman-teman disini kami tidak bermaksud untuk menggurui hanya saja ingin berbagi ilmu yang surah kami dapatkan kepada teman-teman tinggi sebelumnya jika ada salah-salah kata dan salah-salah pengen ucapan teman-teman atau salah-salah dalam melakukan caranya teman-teman bisa komen di kolom komentar dan komentar yang bersimpannya mendukung kami tunggu untuk kemajuan channel ini kedepannya nah dan ini sudah masuk ke pengaturan bahasa ya teman-teman ada disini ya teman-teman ada penuh panggilan dengan darurat tinggal kita ketik bintang pakar 823 pakar dan kita tunggu HPnya masuk menu dan setelah masuk menu teman-teman bisa setting pengaturan bahasanya ke bahasa Indonesia dan Oh zonanya ke zona Indonesia juga agar waktunya singkron dengan zona kita oke teman-teman saya rasa sudah hidup juga HPnya sudah berfungsi juga dengan normal dan tinggal kita kasih di usernya dan ingat teman-teman cek dulu email-nya apakah email ada dan jaringan ada jadi untuk saya tinggal tinggal teman-teman cek dan di sini juga sudah kami sertakan pengecikan email jadi teman-teman perhatikan ya stepnya ya teman-teman oke saya rasa sampai disini dulu video singkat kami ini semoga bermanfaat untuk teman-teman teman-teman semua dan bantu like dan subscribe channel ini semoga channel ini bisa berkembang untuk kedepannya terima kasih sudah menonton dan kami sudah hidup dengan bila-bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati